Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dimanapun berada, Shalom berkah dalam, berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam Renungan Matius 25 ayat 14-30 Talenta Apa yang salah dengan hamba yang mendapatkan kepercayaan satu talenta? Mengapa ia tidak mau mengembangkan satu talenta yang dipercayakan kepadanya? Apakah itu merupakan bentuk protes kepada tuanya karena ia hanya diberisik ke talenta sedangkan teman-temannya mendapatkan lebih banyak? Persoalan mengenai talenta tersebut sebenarnya bukanlah persoalan mengenai uang atau harta semata-mata Dalam perumpamaan tersebut kita diberitahu bahwa Sang Tuhan yang akan bepergian ke luar negeri tidak memberikan hartanya Melainkan memercayakan hartanya untuk dikelola Tuhan itu bukanlah pilih kasih Ia mempercayakan sejumlah harta yang berbeda kepada setiap hamba sesuai dengan kemampuan mereka Ayat 15 Bagi Sang Tuhan mempercayakan pengelolaan talenta Itu adalah semacam ujian yang pada akhirnya akan menentukan apakah para hamba tersebut layak dipercaya mengerjakan perkara-perkara tanggung jawab yang lebih besar Ayat 21-23 Dia sebenarnya tidak menuntut bertambahnya harta Melainkan bagaimana para hamba menunjukkan kesetiaan kepadanya melalui tindakan pengelolaan talenta yang bertanggung jawab Bagaimana respon para hamba? Kedua hamba yang menerima lima dan talenta itu mengembangkan apa yang dipercayakan kepada mereka 100% Ya 20 dan 22 Responnya hamba yang ketiga berbeda Ia tidak berhasil mengembangkan satu talenta Bukan karena ia tidak mampu Tetapi hamba ini malas mengerjakannya Oleh karena itu di mata Sang Tuhan hamba itu adalah hamba yang malas Tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dipercaya Bertanggung jawab dalam pekerjaan dan pelayanan adalah cermin dari kesetiaan kita kepada Tuhan Kesetiaan seharusnya ditunjukkan dengan mengerjakan pekerjaan atau pelayanan kita sebaik mungkin Sesederhana apapun pekerjaan kita kerjakanlah dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab Salam dan doa Sugeng Pramono Terpujilah Tuhan selama-lamanya Amin Selamat menikmati